Pasar Kuatik Kuala Tunggal yang merupakan pasar tertua di kota Kuala Tunggal kini kondisinya sangat membahayakan dan memprihatinkan. Jalan utama sepanjang 100 meter itu merupakan akses utama masuk pasar yang menjual ikan hasil tangkapan nelayan di pesisir timur Sumatra. Ganti-ganti memasihkan sekaligus satu perjumpuan kita pada bonggol hari itu. Sampai jumpa pada bonggol esok hari di jam yang sama. Ingat, kalau nak keluar rumah, kenakanlah masker. Saya Tepik Lancip, Mulde Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, Inspirasi Kito. Sekalipun sudah kerap diajukan dan dijanjikan akan dibangun, puluhan lubang besar masih tetap mengangur di jalan dengan konstruksi corsemen sebetaruh. Dak kunjung mendapat perbaikan di masa pemerintah Usaman dan Saprial. Taharudin, seorang buru gerobak nyatokan telah bosan. Menanti janji dari calon bupati dan wakil kaiat celang pemilihannya. Sementara Nenggolang pemilik warung yang sudah 8 tahun buka kedai minuman di area Pasal Kuwati ngaku kesal. Dengan janji para wakil rakyat saat masuk berkapannya. Pengganti pemimpin, tak berarti adanya tando bahwa jalan yang sudah rusak puluhan tahun tersebut akan dibangun. Diketaui para pedagang dan wakil setempat pasir, Pasal Kuwati pun masih ngeluhkan kondisi fasilitas pasar di kota Kuala Tunggal. Terutama jalan yang tidak memadai untuk lalu lintas kendaraan dan juga angkutan para. Terutama jalan yang sudah rusak,